Sinetron kolosal atau dikenal dengan sinetron, naga-nagaan, memang memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Sinetron yang diproduksi oleh Genta Buwana Paramita dan ditayangkan di Inusiar ini selalu mengambil ide dari kisah-kisah dongeng atau mitos. Semuanya diramu sedemikian rupa sehingga menghasilkan cerita yang unik dan kadang nyeleneh. Dengan jalan cerita yang unik, rumah produksi ini pun telah menelurkan berbagai aktor dan aktris terkenal di masanya. Sebut saja Afdal Yusman, Temi Rahadi, Fenty Nur Afiani, Reiner Manopo, dan masih banyak lagi. Sempat bersinar pada zamannya, para artis Genta Buwana kini sudah jarang terlihat di televisi. Bahkan beberapa di antaranya memilih untuk banting setir menjadi pedagang. Tak lagi dapat tawaran syuting, beberapa pemain Genta Buwana ini memang memilih vakum dari dunia hiburan dan fokus berdagang. Namun ada juga yang masih aktif syuting sambil menjalani bisnis. Tentu saja dari berjualan mereka memiliki penghasilan lebih. Berikut deretan pemain Genta Buwana yang kini banting setir jadi pedagang, seperti dirangkum Brilio.net dari berbagai sumber. 1. Refi Mariska Di awal tahun 2000-an, nama Refi Mariska sempat melejit berkat beberapa sinetron kolosal yang dibintanginya. Namun, tak seperti beberapa pemeran sinetron kolosal seangkatannya, kini nama Refi Mariska justru tenggelam. Meski demikian, belakangan ini sosok Refi Mariska kembali viral karena disebut sudah banting setir menjadi penjual es boba demi menyambung hidup. Hal itu diungkapkan melalui video di kanal YouTube Afdal Yusman, rekan kerjanya dulu di sinetron kolosal. Dikatakan bahwa Refi berjualan minuman boba di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, tepatnya di kontener kecil di depan sebuah minimarket. Ini usahaku yang nomor tiga. Karena sebelumnya gue usaha parfum sama tas, ujar Refi kepada Afdal. Dalam video itu terlihat pula Refi yang tengah menjual berbagai jenis rasa minuman boba. Harganya pun cukup ekonomis, yakni mulai 10.000 rupiah per gelas. 2. Email PC Nama email Putri Cahyati sampai sekarang masih dikenang sebagai ratu kolosal. Setelah menikah dengan Sajruddin Mahmud Sabang, ia memutuskan tak lagi aktif di dunia hiburan dan fokus mengurus rumah tangga. Namun, bahtera rumah tangganya berakhir di meja perceraian. Kini ia sibuk merawat anak perempuannya yang sudah tumbuh menjadi gadis remaja. Selain itu, email PC juga mengembangkan sayap bisnis butik dengan nama email PC Fashion. 3. Ditmar Hadi Dulu Ditmar Hadi selalu kebagian peran pembantu dan sesekali menjadi pemeran utama DFTV Gentabuana. Kini, Ditmar sudah tidak aktif lagi di dunia hiburan tanah air. Ditmar memilih berbisnis fashion dengan nama Deiner Tyler yang secara khusus menjual batik. Namun yang berbeda, Ditmar Hadi membuat produk batiknya terasa spesial bagi si pemakai. Lantaran, bintang sinetron ganteng-ganteng serigala ini hanya membuat satu batik setiap satu pesanan. 4. Lisda Oksalis Lisda Oksalis pernah tampil di serial besar seperti Angling Dharma, Misteri Gunung Merapi, sampai puluhan FTV Misteri Ilahi. Namun sayangnya Lisda kini sudah jarang tampil di layar televisi. Tak berbeda jauh dengan aktris Gentabuana yang lain, Lisda mencoba peruntungan di bidang lain. Selain fokus mengembangkan sayapnya sebagai YouTuber, kini aktris yang mengubah penampilannya dengan berhijab punya bisnis kuliner, membuka resto seafood segar di Jakarta Timur. Ia juga diketahui berjualan baju-baju muslim yang dinamainya Evita Fashion Official. 5. Catrine Pamela Nama Catrine Pamela pun turut disorot berkat atingnya yang bikin geregetan penonton. Wanita 33 tahun ini mengaku kini ia memang sudah tak mengambil syuting sinetron. Tak lagi tampil di layar kaca, ibu dua anak ini memilih fokus untuk menggeluti dunia bisnis kuliner, serta memiliki studio musik. Kalau aku sendiri sekarang syuting gak ambil dulu, tapi kalau of air masih. Terus aku lagi menggeluti bisnis kuliner dan studio musik, cerita Catrine. 6. Sidik Eduard Nama Sidik Eduard mulai naik daun lagi di media sosial dengan job lainnya sebagai pedagang cilok. Sebelumnya, Sidik Eduard merupakan bintang sinetron yang kerap tampil di layar kaca. Bahkan, ia sudah mengenal dunia entertainment sejak kecil dengan tampil di berbagai judul FTV Genta Buwana. Kini demi menyambung hidup, Sidik berjualan cilok dengan menggunakan gerobak. Sidik mengatakan bahwa dirinya terpaksa berjualan karena uang yang didapat dari dunia akting benar-benar sudah habis. Padahal untuk setiap judul film, Sidik umumnya dibayar RP Juli 10 jutaan. 7. Aji Basa Pamungkas Sosok Aji Basa Pamungkas cukup populer usai ikut bermain di sinetron bertajuk Legenda Gunung Merapi pada 1998 silam. Aksinya kalah beradu akting bersama Mak Lampir begitu membekas diingatan para penonton. Berhasil meraih popularitas berkat kepiawayannya dalam berakting, nama Aji Basa Pamungkas kini justru hilang bak di telan bumi. Wajah tampannya bahkan sudah tak pernah lagi terlihat menghiasi layar kaca. Kini Aji memilih banting setir dari seorang aktor menjadi penjual aneka tahu bakso di pinggir jalan kawasan Cibubur. Kabar terbaru Aji dibagikan oleh rekannya Afdal Yusman lewat akun TikTok Afdal Yusman. Terlihat, Aji mengelola warungnya sendiri. Mulai dari mengaduk adonan tahu bakso hingga melayani para pembeli.